Pemirsa Bawaslu Kota Padang lakukan sosialisasi dan loncing buku Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019 dalam loncing buku itu dalam melakukan inovasi terhadap kinerja yang dilakukannya oleh Bawaslu Kota Padang. Dalam bentuk kinerja pengawasan pemilihan Bawaslu Kota Padang lakukan loncing buku Jejak Pengawasan Bawaslu Kota Padang dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di Hotel HW Padang. Masuk dan tujuan loncing buku bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara dan kinerja Bawaslu Kota Padang dalam pemilihan tahun 2019 yang lalu. Di mana masyarakat dapat mengakses dan mengetahui bagaimana Bawaslu dalam mengawasi pemilihan-pemilihan yang berlangsung sehingga memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat. Buku ini dibuat untuk dokumentasi dan program pengawasan dalam pemilihan 2019 kemarin. Buku ini terbagi dari beberapa bab yang ada di dalam buku secara detail dan penjelasan tata cara pengawasan Bawaslu pada pemilihan tahun lalu. Dengan dipermudahnya akses bagaimana tata cara pengawasan Bawaslu dan pengawasan pemilihan agar masyarakat paham bagaimana kinerja Bawaslu saat mengawasi pemilihan tahun 2019 yang lalu. Ini merupakan kegiatan launching buku yang berjudul Jecak Pengawasan Bawaslu Kota Padang. Jadi buku ini dibuat untuk kita mendokumentasikan pemilihan-pemilihan kita di pemilihan 2019 kemarin sehingga bisa diakses oleh masyarakat banyak. Dan diakses oleh akademisi dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pemilihan 2019 kemarin. Dan ini sebagai bentuk pertanggung jawab kita kepada masyarakat karena masyarakat sudah memberikan anggarannya kepada kita untuk bisa mengawasi pemilihan 2019 kemarin. Dan ini merupakan bentuk yang dilakukan informasi publik bagi kita agar bisa diakses oleh semua kalangan Indonesia. Dari Padang Budi Chandra, AIN News melaporkan.